Pendaki dengan jumlah orang yang banyak merupakan hal menyenangkan. Tapi di sisi lain bisa menjadi hal yang membosankan dan juga menjengkelkan. Karena kita harus setiap saat berhenti memperhatikan anggota yang lain dan pendakian menjadi lambat. Berikut beberapa pertimbangan agar kalian bisa menentukan jumlah orang yang ideal. Dalam setiap pendaki dengan gunung, mendaki dengan banyak orang merupakan hal yang menyenangkan. Tapi di sisi lain bisa menjadi hal yang membosankan atau tidak enak. Karena kita harus setiap saat berhenti dan harus menyesuaikan segala sesuatu. Entah itu menyesuaikan ritme jalan kita, menyesuaikan pace, atau menyesuaikan beban pembagian yang agar menjadi rata dalam setiap anggota. Hal itu akan menjadikan pendakian kita menjadi lambat. Kali ini akan saya memberikan beberapa pertimbangan agar kalian bisa menentukan jumlah orang yang ideal dalam setiap pendakian. Ada dua tipe, yaitu pendakian dengan grup besar atau pendakian dengan grup yang kecil. Kelebihan pendakian dengan grup yang besar. Bisa menciptakan pengalaman yang menyenangkan bersama. Artinya menciptakan ikatan emosional yang lebih baik ketika kita mendaki dalam pendakian dengan orang yang banyak. Membuat semua peralatan yang kita perlukan tetap dalam jangkauan kita. Ketika kita mendaki dengan jumlah orang yang banyak, itu akan membuat semua perlengkapan yang kita perlukan. Tenda, alat masak dalam jangkauan yang bisa kita rai. Artinya maksudnya orangnya tidak terlalu jauh di atas karena kecepatan mendaki ataupun orangnya terlalu di bawah. Jadi kita perlu makan ini langsung. Oh iya, bisa langsung. Kita nggak harus menunggu orang yang di bawah atau kita harus menunggu orang yang di atas. Karena semua peralatan makanan dalam jangkauan yang bisa kita rai. Kelebihannya selanjutnya adalah meminimalkan kemungkinan orang hilang. Dengan grup yang besar kita bisa meminimalkan kemungkinan anggota yang ketinggalan ataupun tersasar. Kelebihannya selanjutnya adalah ini mendaki dengan grup yang besar cocok dengan orang yang belum berpengalaman naik gunung. Orang yang belum berpengalaman naik gunung lebih disarankan untuk mendaki dengan jumlah orang grup yang besar. Karena itu akan lebih itu akan merupakan suatu keuntungan mendaki dengan grup yang besar. Kekurangan jika mendaki dalam jumlah yang besar adalah kemungkinan kita mengganggu pendaki lain. Karena ribut itu adalah merupakan suatu hal yang pasti. Karena ketika mendaki dengan orang yang banyak, kita kenal dengan orang yang banyak, ribut pasti adalah hal yang mengganggu. Itu pasti terjadi dan itu akan mengganggu pendaki yang lain. Kekurangan yang selanjutnya kita harus sering-sering menyesuaikan treatment jalan kita atau menyesuaikan pace jalan kita, menyesuaikan dengan semua anggota kelompok. Yang kedua, kita konsep live-notice sendiri itu susah kita untuk terapkan. Karena kita mendaki dengan grup yang besar, impact yang bakal kita tinggalkan di alam tersebut lebih besar. Live-notice ini sendiri susah kita terapkan jika mendaki dengan grup yang besar. Yang kedua, mendaki dengan grup yang kecil. Maksudnya bukan mendaki dengan grup yang kecil, artinya ketika kita mendaki dibagi dalam kelompok-kelompok yang kecil. Ketika kita membagi dalam kelompok-kelompok yang kecil, merupakan suatu opsi ketika kita mendaki dengan grup yang besar. Kelebihan kita membagi dalam grup-grup yang kecil. Yang pertama, mengurangi impact terhadap alam itu tersendiri. Mengurangi sampah ataupun mengurangi kebisingan itu sendiri yang mempengaruhi pendaki-pendaki yang lain. Kelebihannya, setiap grup mempunyai peralatannya masing-masing, jadi bisa mandiri. Setiap grup bisa mandiri karena punya peralatan masing-masing, punya makanan masing-masing, sehingga mereka setiap grup lebih mandiri. Grup kecil ini dapat menyesuaikan pace mereka sendiri, atau menyesuaikan ritme jalanan mereka sesuai kemampuan masing-masing kelompok. Kekurangannya, kekurangan membagi dalam kelompok kecil. Ketika kita mendaki dengan kelompok yang kecil, kelompok kecil ini harus mempunyai skill yang mumpuni yang lebih daripada ketika mendaki dengan kelompok yang besar. Jadi ketika kita bagi dalam kelompok yang kecil, setiap anggota pendakian harus mempunyai skill atau dituntut mempunyai skill yang lebih tinggi daripada kita mendaki dengan grup yang besar. Kita harus menyiapkan setiap rencana pemberhentian, kita stop di camp yang mana, berhenti di camp yang mana saja, bertemu di camp yang mana saja, makan siang di camp yang mana saja. Dan juga kita harus menyiapkan plan backup jika grup ada yang ketinggalan, atau ada grup yang terlalu cepat, dan juga kita harus mempersiapkan backup plan jika ada grup yang tiba-tiba tersesat. Dalam keadaan seperti ini, grup besar yang di bagi grup kecil-kecil, mempunyai HT atau walkie-talkie merupakan suatu keuntungan agar bisa mempermudah komunikasi jika ada grup yang hilang, ataupun jika yang grup terlalu besar, sehingga kita bisa menyesuaikan mengambil keputusan dengan lebih cepat. Karena komunikasi antar kelompok yang bisa terjadi dengan cepat penyampaian yang lebih cepat. Polik-talkie merupakan suatu hal yang disarankan jika pendakian dibagi menjadi kelompok yang kecil. Itu adalah pertimbangan jika kalian mendaki dengan kelompok yang besar atau dibagi menjadi kelompok yang kecil. Jadi dengan rekomendasi tersebut, kalian bisa menentukan apakah kalian akan mendaki dengan grup yang besar, atau justru dibagi dalam grup yang kecil. Bagaimana kalian akan mendaki dengan grup yang besar, apa yang kecil? Diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.